Buat kamu di sini yang mengembangkan akun TikTok dan kamu kesulitan gitu karena mungkin followers akan nambah, mungkin views start, dan kamu bingung nih apa sih yang harus perbaiki. Di video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan dalam membangun akun TikTok yang sering terjadi. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandres dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk meningkatkan website bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas 5 kesalahan dalam mengembangkan akun di TikTok. Dan ini sebenarnya konten yang kita buat berdasarkan keresahan dan berdasarkan teman-teman yang sering DM atau sering tanya di channel Youtubenya Upgrade.id, terus kita akan ke DM. Tapi tanpa bahasa-bahasa lagi saya akan masuk ke layar laptop saya aja, cuma yang lebih jelas. Jadi di Youtube teman-teman, di Youtubenya Upgrade.id itu banyak yang tanya gitu, Mas, kenapa ya akun saya itu kok nggak berkembang dari segi followersnya, dari segi view-nya stuck gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, jadi karena di Youtube komen itu kan agak sulit nih untuk kita nganalisa. Kita arahkanlah ke DM Instagram. Dan ini ada beberapa yang kita lihat gitu. Yang kita balas ada beberapa yang tanya, yang pertama ini dari, ada satu akun ya, namanya AANTTTT48. Cuman ini waktu kita lihat akunnya kok udah nggak ada ya, kayaknya udah ganti ya, dari segi kontennya. Terus yang kedua, ini dari, ini yang kita bedah ya, dari Kak Mail. Nanti kita akan bedah, kenapa akun TikTok saya view-nya stuck gitu, penontonnya mentok di 1-200. Walaupun ini juga beberapa hari terakhir ini, akun kita juga mengalami hal serupa, tapi nanti kita akan bedah sama-sama, langsung saja gimana. Jadi, ini salah satu akun teman-teman dari Hub, dari teman kita Kak Mail ya. Cuman ada banyak hal sih yang harus kita bedah di sini ya. Dan coba kita analisa, di sini saya nggak bisa putar videonya teman-teman ya, karena ada copyright akunnya. Jadi, saya coba lihat rekaman layarnya. Jadi, ini preview akunnya teman-teman, dia itu kayaknya bahas akun tentang game gitu sih. Cuman, kalau kita lihat, kita lihat di bagian ini ya. Sebelum-sebelumnya, traffic-nya cukup oke ya kalau saya lihat ya. Ini ya kan, udah 1.000, 3.000, 2.000, terus ini sempat 24.000, terus naik lagi ada 15.000. Cuman, kalau kita lihat teman-teman, dari view seribuan itu tiba-tiba jadi drop saat ada posting ini. Mukanya Kak Mail ya, sama ini ya. Dan kalau kita lihat, semenjak itu teman-teman, view-nya jadi stuck. Di sini, saya nanti kasih beberapa hal, teman-teman, kenapa kok akunnya itu bisa stuck atau nggak. Cuman, ini dari asa skill saya ya. Karena yang pertama, saya nggak tahu datanya dalamnya kayak gimana. Mulai dari apakah akun ini posting secara konsisten atau nggak, terus isi konten yang diposting itu kayak gimana, dan apakah konten ini ngikutin terakhir atau nggak, ini juga berpengaruh. Tapi kalau saya lihat dari sekilas, saat diposting ini, ada akun yang mewaspun personalnya, yang mungkin nggak relevan dengan ini, yang mana ini kan animasi ya, sama game, terus tiba-tiba diisi foto personalnya, sehingga akunnya tiba-tiba langsung drop. Jadi, itu pentingnya isi konten yang diposting itu harus relevan terus nih, dengan kontennya seperti apa. Karena hal ini akan memudahkan apakah konten kita itu diindikasi sama algoritma itu seperti apa. Karena kalau misalkan nih, teman-teman kalau bikin konten-konten yang masa, yaudah, kontennya itu masa aja. Jangan diisi yang lain misalkan, diisi lifestyle. Walaupun lumas, tapi kan orang yang masa belum tentu nggak suka dengan lifestyle. Ya, iya juga. Cuman secara algoritma, teman-teman, dan robotnya itu lebih mudah untuk mengetahui konten kita seperti apa. Dan disebarluaskan ke orang-orang seperti apa. Nah, ini teman-teman ada beberapa kesalahan, teman-teman, yang sering saya lihat ya. Khususnya buat teman-teman di-upgraded nih, yang sering bertanya. Atau teman-teman yang lain mungkin mengalami masalah serupa. Yang pertama adalah, akunnya itu belum memiliki tujuan yang jelas. Jadi, akun kamu itu tentang apa? Seperti yang tadi kalau kita lihat di sini, dari bionya aja kan belum menjelaskan kan. Ini apa? 10K, yuk, bisa, yuk. Jadi, orang itu nggak ngerti. Karena kalau saya follow akun ini, saya bakal dapat apa. Dari segi namanya pun juga sama. Jadi, ini yang harus teman-teman pertimbangkan ya. Dari segi optimasi akunnya. Agar apa? Agar konversi follow-nya itu lebih tinggi. Yang kedua adalah, kontennya masih random dan dicampur-campur. Seperti yang akun tadi gitu. Yang mana ada personalnya sebelumnya animasi, terus tiba-tiba dicampur dengan kehidupan saya. Itu biasanya menyulitkan algoritma untuk mengetahui konten kita cocok seperti apa. Dan yang ketiga, bisa jadi kewasis dan posting. Jadi, nanti kita akan bahas satu. Tapi yang pertama, kita akan bahas dulu dari tujuan dari akun kita seperti apa. Walaupun hal ini juga terjadi sama kita ya, serupa. Yang mana jangkauan kita itu so far sih seginian ya. Ya, Rp6.000, Rp10.000 gitu. Sabila segituan, cuman entah kenapa selama beberapa belakangan ini turun nih Rp200.000. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan tes. Jadi, saat kita tahu oke, akun kita ini sudah kurang berkembang nih. Biasanya kita akan melakukan tes yang lain. Entah itu kayak headline-nya diganti, hook-nya diganti, format kontennya diganti. Nah, nanti teman-teman lihat aja konten kita nanti akan berubah seperti apa. Kalau di sosial media ya. Karena sosial media itu cara ramai-nya berbeda sama YouTube seperti ini. Kalau YouTube itu, satu cara mendominasinya adalah di permainan kata kunci. Sementara kalau misalkan sosial media, ya dari hook-nya, isi kontennya, itu yang. Jadi, target pasar juga harus jelas teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman, kita kan digital marketing kan, topik yang kita bahas. Ya, maka dari itu konten-kontennya harus relevan. Pastikan satu topik, satu konten. Yang kedua, konten campur-campur. Jadi, ini yang saya maksud, teman-teman, saat di bagian ini ya. Saat di bagian kita menyatakan foto persenangan air ini, tiba-tiba kalau kita lihat kan jangkauannya drop ya. Cuma saya nggak tahu. Ini kan analisnya saya sekilas, karena saya nggak lihat datanya. Tapi kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa saat Kak Mayer ini memposting foto sendiri, atau ini yang nggak relevan, jadi aku nyetro. Itu perusiaan. Yang ketiga, nggak posisian posting. Ya, jelas. Jadi, bukan rahasia lagi kalau setiap platform itu pasti suka bagi kreator yang posisian posting. Karena kan platform itu kan salah satu cara dapat uangnya adalah dari advertising, dari spot iklan. Ya, agar spot iklan kita banyak, tentunya kita harus mendukung kreator-kreator yang sudah posting, konsisten. Makanya dari itu, dengan kita posting, konsisten, teman-teman, si platform juga akan membantu untuk mendorong konten-konten kita. Apalagi kalau konten kita tinggi interaksi. Jadi, idealnya dalam satu minggu pastikan teman-teman posting minimal lima konten. Oke. Nah, ini bonus teman-teman. Jadi, kalau tadi di awal tiga. Sebenarnya ada empat dan empat, teman-teman. Saya baru kepikiran dan saya tambahkan. Jadi, ini ada akun dari salah satu teman kita di-agrida juga. Namanya Kak Kini Sini Opat. Jadi, optimasi di sini itu banyak. Yang pertama, itu dari sekini. Username-nya sama namanya. Jadi, dari username dan nama itu penting banget, teman-teman. Untuk teman-teman optimasi. Jadi, pastikan teman-teman saat memilih username atau nama, itu teman-teman mudah diingat. Kenapa? Karena kalau seperti ini, ini L-nya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini kan menyulitkan orang. Jadi, pakailah, kalau bisa saya ya, teman-teman. Hindarilah kayak underscore, atau terlalu banyak huruf, atau misalkan nama yang selalu diingat, kata-kata yang selalu diingat. Itu penting banget. Yang kedua, profilnya nih. Di sini kan nggak menjelaskan nih, live setiap hari, jam 22 sampai jam 12. Masalahnya live-nya tentang apa? Nah, itu yang harus ditambahkan di sini. Jadi, orang itu tahu saat mereka lihat kontenmu, saat mereka lihat sekilas, mereka tahu mereka bakal dapat apa. Saat mereka tahu mereka bakal dapat apa, konversi ke followers itu pasti lebih tinggi. Link TikTok itu juga penting banget. Jadi, kalau teman-teman di sini sedang membangun bisnis dan mau mengarahkan mereka ke apapun tujuan teman-teman untuk monetisasi, pastikan linknya itu juga terok, masih dengan baik. Dan yang kelima, itu jelas copywriting, teman-teman. Jadi, bukan rahasia lagi. Untuk bikin konten di media sosial, teman-teman harus setidaknya mengetahui tentang copywriting. Apa itu copywriting? Singkatnya, copywriting adalah teks persuasif. Jadi, untuk membuat hub itu sebenarnya nggak hanya melulu tentang copywriting, tapi dari segi kayak kita mempunyai kejadian tertentu, atau teman-teman dari visualnya, atau dari lightningnya, itu juga bisa banget. Tapi, salah satu yang paling krusial selain itu adalah setting. Gimana caranya kamu buat orang stop scrolling dan nonton konten. Jadi, coba teman-teman bandingkan ini. Ini saya kasih waktu, teman-teman nanti bisa komen di bawah ya. Lebih menariknya mana? Apakah ini cara membangun akun YouTube dari nol? Hingga menghasilkan? Atau panduan lengkap membangun akun YouTube dari nol? Hingga menghasilkan jutaan rupiah? Ya, sebentar. Saya coba ganti itu. Coba ganti. Oke. Nah, menurut teman-teman lebih menariknya mana? Satu atau dua? Nanti bisa tulis di kolom komen. Apakah ini cara membangun akun dari nol? Dan nol? Atau panduan lengkap? Ya. Nanti bisa tulis di kolom komen. Nah, tentunya dengan teman-teman mempelajari copywriting, itu dapat memudahkan teman-teman untuk mengetahui gimana sih caranya membuat teks yang persuasif. Dibandingkan yang seperti ini. Ya, tak tahu ya. Kalau ini kan masih termasuk copywriting. Jadi, coba kita lihat seperti ini. Itu gampang banget loh. Atau gini ya. Guys, selamat siang. Selamat siang, guys. Misalkan, seperti yang. Betulnya. Selamat siang, guys. Nah, dibandingkan yang seperti ini. Nah, ini aja ya. Menurut teman-teman ini lebih menariknya mana? Nanti bisa tulis di kolom komen ya. Itulah pentingnya copywriting. Jadi, gimana caranya teman-teman di sini bisa membuat judul yang persuasif dan membuat orang itu sensuali. Dan itu aja teman-teman di video ini. Pastikan teman-teman juga nonton video ini sebelum tahu mau melakukan TikTok ataupun kalau sudah silahkan diperbaiki agar lebih optimal lagi. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe teman-teman dan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.